Hasil undian nomor urut pasangan calon di Piluako Pontianak menetapkan pasangan petahana Edi Rusdikamtono bahasan nomor urut 1 dan pasangan penantang Mulyadi Hartihartijah nomor urut 2. Calon wali kota Edi Rusdikamtono mengatakan nomor urut 1 menggambarkan bahwa semua yang unggul itu nomor urut 1. Sementara itu calon wali kota Mulyadi mengaku bersyukur mendapatkan nomor urut 2 yang menjadi simbol paslonya tidak memberikan kesempatan kedua kali bagi petahana. adalah mendapatkan nomor urut nomor urut nomor 1. Alhamdulillah segi sebut ini tahapan yang sangat krisisial. Kita sosialisasikan kepada warna Kota Pontianak dan selanjutnya kita akan menampilkan program-program unggulan kota Pontianak yang sekarang sudah unggul dan sekarang sudah maju dan sekarang sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan yang menjadi penghargaan-penghargaan pusat motor kita provinsi. Dan target-target capaian yang sudah kita lewati tentunya ini menjadi program-program ke depan yang harus kita tinggalkan. Yang telah lampau, yang jelas pasangan multi ini tidak janji, tapi bukti. Kita perlu bukti, untuk membangun kota Pontianak tidak biasa-biasa saja. Membangun kota Pontianak harus dengan luar biasa. Kalau sekarang biasa-biasa saja, kita harus bangun Pontianak dengan luar biasa. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini menghimpau para masyarakat untuk cerdas memilih, pilihlah yang terbaik dari yang sudah baik. Saya tegaskan lagi, pilih yang terbaik dari yang sudah baik. Pemukung kuah itulahnya yang terbaik dari yang sudah baik. Tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak digelar KPU Kota Pontianak Senin 23 September 2024. Ketua KPU Kota Pontianak David Teguh berujar bahwa penetapan nomor urut ini merupakan bagian penting dari tahapan pemilihan kepala daerah Pontianak tahun 2024 sebelum memasuki masa kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Kita sudah melakukan penjabutan nomor urut ya, dengan cara diundi untuk masing-masing paslon. Nomor urut ini menjadi penting karena menjadi salah satu bagian, dari citra diri paslon masing-masing. Karena nantinya Teguh nomor urut ini akan membersamai paslon di dalam gambar-gambar dan keempat juga di surat-surat. Endrapon TV memberi tekan.